Aku tidak bisa mengalahkanmu Luo Zheng menatap gambar dirinya, mengerutkan kening Bahkan 9527 berpikir demikian Pasti ada yang salah dengan ilusi ini Tapi tidak peduli apa, dia tidak percaya bahwa itu adalah dia Udara dingin di sekitarnya menenangkan Luo Zheng dengan cepat Dia berpikir sejenak, dan kemudian sudut mulutnya meringkuk Karena kamu tahu semua yang aku tahu, aku ingin tahu apakah kamu juga tahu langkah ini Begitu dia selesai berbicara, Luo Zheng melepaskan kekuatan dewa kemarahan dari tubuhnya Dan tubuhnya mulai mengembang dengan cepat Istana S ini tingginya hanya sekitar 200 kaki Tubuh Luo Zheng mengembang dengan cepat, dan kepalanya dengan cepat membentur langit-langit istana S Ledakan, di bawah dampaknya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit-langit yang terbuat dari kristal S Gaga-gaga, retakan ini dengan cepat menyebar ke seluruh istana S Melihat ini, wajah Luo Zheng akhirnya berubah Dia bisa melakukan hal yang sama seperti Luo Zheng sebelumnya, tapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Luo Zheng Dia menyipitkan matanya sedikit, dan sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di benaknya Hentikan dia dari menghancurkan istana S Ya, Luo Zheng mengangguk, lalu dia melangkah maju, dan tiba-tiba melompat Retakan, sepasang sayap guntur terbentang dari punggungnya Pada saat yang sama, dia memegang pedang Cheng Ying di tangannya, dan membuat spiral aneh di udara Emosi di matanya telah menghilang sepenuhnya, dan konotasi Tao dan niat pedang pada pedang Cheng Ying di tangannya bergabung dengan gila-gilaan Dao Gadli pemotong emosi Pedang Dewai, istana S besar ini runtuh dengan cepat di bawah tekanan Luo Zheng Ketika ilusi melakukan Swat of Gadli Yi, tubuh Luo Zheng telah tumbuh hingga lebih dari seribu kaki Kakinya menembus lebih dari sepuluh lantai istana S, dan kepala serta bahunya menciptakan ruang besar di dalam istana S yang besar Saat tumbuh lebih besar, perhatian Luo Zheng juga terfokus pada ilusi Tentu saja, Luo Zheng paling mengenal dirinya sendiri Dari saat Luo Zheng melompat dalam ilusi hingga saat dia memegang pedang Cheng Ying Luo Zheng dapat memprediksinya bahkan dengan mata tertutup Hanya karena kau palsu, Luo Zheng mendengus dingin saat dia mengayunkan telapak tangannya ke arahnya Suara ledakan saja sudah cukup untuk menghancurkan S sebening kristal menjadi berkeping-keping Sebelum Luo Zheng ilusi bisa menebas dengan pedangnya, itu ditampar oleh Luo Zheng Ledakan, Luo Zheng tidak menahan kali ini Dengan kekuatan dewa kemarahan dikombinasikan dengan pelepasan asal kekuasaan Bahkan seorang suci akan merasa sulit untuk memblokir tamparan Luo Zheng Kuang-kuang-kuang, ilusi Luo Zheng seperti layang-layang yang kehilangan talinya Itu menghancurkan lapisan S yang tak terhitung jumlahnya dan menabrak kedalaman istana S Tubuh orang ini sekuat tubuhku Bahkan setelah menamparkan ilusi Luo Zheng, ekspresi Luo Zheng tidak rileks sedikitpun Lagi pula, dia tahu rahasia tubuhnya, serta keunikan menyatu dengan Dao Surgawi Metode apa yang bisa meniru semua ini? Satu-satunya hal yang belum ditiru adalah 9527 dan kekuatan dewa kemarahan Pedang Cheng Ying bergabung dengan Dao, asal kekuasaan Hal-hal ini semua diperoleh di alam semesta, atau di alam para dewa Pada saat ini, Luo Zheng tampaknya telah menyadari sesuatu Tapi kekuatan ragegat berada di luar realm of the gods, jadi tidak bisa ditiru Dengan kata lain, ada sesuatu yang bisa membuat replika semua makhluk hidup di alam dewa Kesimpulan Luo Zheng membuatnya berkeringat Kemampuan semacam ini agak terlalu menentang surga Penilaianmu seharusnya benar, suara 9527 terdengar bersamaan Apakah kamu juga berpikir begitu? Luo Zheng bertanya, 9527 mengeluarkan suara dan kemudian berkata Chiyu menempatkan tempat reinkarnasi di Abyss of Demons Yang artinya Abyss of Demons adalah tempat yang sangat unik, berbeda dari tempat terlarang lainnya Alat jiwa reinkarnasi di tempat reinkarnasi dapat mereinkarnasi api memori dari seluruh realm of the gods Lalu bagaimana dengan lautan meditasi? Tingkat ke-6 dari Abyss of Demons dibagi menjadi tiga bagian Di tengah adalah dataran keputusasaan Dataran keputusasaan adalah satu-satunya jalan ke tingkat ke-7 jurang setan Tetapi sisi kiri dataran keputusasaan adalah tanah reinkarnasi Dan sisi kanan adalah lautan meditasi Lautan yang penuh dengan air hitam ini tidak sesederhana kelihatannya Mungkin bahkan seseorang sekuat Chen Huang Yijian belum menemukan kemampuan sebenarnya dari lautan meditasi Hualala, tubuh besar Luo Zheng terjebak di istana es ini Hanya dengan sedikit gerakan, es batu yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan Dimanapun ini, aku bisa menghancurkan jalan keluar Setelah dia memilih arah, tubuhnya bersandar dengan lembut, sedikit miring, dan tiba-tiba melontarkan pukulan ke depan Gemuruh, dentang, kekuatan destruktif pukulan Luo Zheng sangat luar biasa Itu mungkin bisa menghancurkan lubang selebar puluhan mil Tidak peduli seberapa besar istana es ini, mungkin akan ditembus olehnya Tapi mata Luo Zheng mengikuti lubang besar di depannya, dan masih ada udara dingin putih susu yang melonjak di kejauhan Melihat adegan ini, wajah Luo Zheng menunjukkan sedikit kebingungan Apakah bangunan istana es ini sedalam ratusan mil? Bagaimana mungkin seseorang membangun istana es sebesar itu? Desir, Luo Zheng menyebarkan kekuatan dewa kemarahan di tubuhnya Dan sekali lagi menggunakan manifestasi bentuk guntur, dan terbang melalui lubang besar Jarak puluhan mil, Luo Zheng terbang dengan kecepatan penuh Dan dalam beberapa napas, dia dengan cepat sampai ke ujung lubang besar Berdiri di atas sepotong lantai pahatan es yang pecah, wajah Luo Zheng menjadi sangat jelek Dia tidak menemukan ujung istana es ini sama sekali Di balik dinding transparan ini, masih ada lapisan dinding es yang diukir dengan sangat indah Seolah tidak ada ujungnya, sampai ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh matanya Apa yang terjadi di sini? Melihat pemandangan ini, Luo Zheng tiba-tiba pusing Dia merasa telah dikirim ke tempat yang sangat aneh oleh orang-orang di air hitam itu Bahkan 9527 yang berpengalaman dan berpengetahuan tidak dapat melihat pintu ke tempat ini Lagi pula, kesimpulan 9527 hanya berdasarkan pengalaman membangun dunia Dan ketika setiap kultifator nirvana realem membangun sebuah dunia, ada sedikit banyak perbedaan Itu juga tidak tahu tujuan laut meditasi Chiyu, atau otoritas apa yang telah dia buka di laut meditasi Saat Luo Zheng dalam dilema, sesosok tubuh berjalan dengan goyah Itu adalah ilusi yang ditampar oleh Luo Zheng, menguasai Luo Zheng mengangkat alisnya sedikit, dan kemudian menyuarakan penilaiannya sendiri Kamu diciptakan oleh iblis jahat Setan jahat? Ilusi Luo Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata Orang-orang itu masih bekerja untuk tuan kita Bagaimana saya bisa diciptakan oleh mereka? Dengan kata lain, kamu memang diciptakan oleh manusia Luo Zheng tersenyum sedikit Ilusi Luo Zheng tertawa nakal Jangan gunakan trik kecil ini untuk mendapatkan informasi dari saya Saya memang diciptakan, tapi saya memiliki kalian semua Jadi bukan tidak mungkin bagi saya untuk menggantikan Anda di domain surgawi Mendengar ini, wajah Luo Zheng sedikit tenggelam Meskipun dia tidak tahu siapa yang disebut master ilusi Luo Zheng Jika dia benar-benar mati di abis di domain Pria di depannya ini memang memiliki kemungkinan untuk menggantikannya secara diam-diam Tentu saja, Luo Zheng tidak akan membiarkan ini terjadi Niat membunuh di matanya diam-diam muncul lagi Tidak ada artinya, ilusi Luo Zheng melanjutkan Bahkan jika Anda memiliki tubuh dewa kemarahan dan lebih kuat dari yang palsu seperti saya Anda masih tidak dapat benar-benar membunuh saya Jika tuan saya ingin menduplikasi Anda, itu tidak akan bawa dia banyak usaha Saya menyarankan Anda untuk tidak menyianyiakan kekuatan Anda Tunggu saja di sini dengan patuh Koma, koma, di dataran keputus asaan Seorang kuasi sage dari keluargamu dengan ringan mengetukkan jari kakinya Menabrak Untayan cahaya kemasan terjalin Membentuk busur emas besar Sok bijak tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menggunakan tubuhnya untuk menarik busur emas Desir Untayan anak panah emas mengembun di tali busur Panah emas itu seperti burung merak yang melebarkan ekornya Membentuk bentuk kipas dan mengisi tali busur sampai penuh Ledakan Bersamaan dengan suara tali busur yang meledak Ratusan cahaya kemasan ditembakkan ke langit Setiap cahaya kemasan yang menyilaukan meledak dengan kekuatan yang menakutkan Seolah-olah panah emas ini memiliki mata dan sangat akurat Burung-burung besar di langit terbang dalam asap Setiap kali mereka muncul, mereka akan memuntahkan petir yang tebal Puff 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 Panah emas yang ditembakkan oleh kuasi sage berubah menjadi garis emas tipis dan segera menembus burung-burung besar di langit Pekik Burung-burung besar ini hanya sempat mengeluarkan tangisan pilu sebelum jatuh dari langit Setelah kebuntuan awal dalam pertempuran di dataran keputusasaan, keunggulan sage mulai berkembang pesat Meskipun ada banyak abisal demon envoy, bagaimanapun juga mereka bukanlah tandingan perfect true gods Selain itu, kemampuan perfect true gods dari wealthy family alliance tidak biasa Karenanya, kekuatan bertarung mereka pada tahap ini pada dasarnya luar biasa Tidak hanya utusan iblis abis, tetapi bahkan iblis jahat dan komandan bukanlah tandingan kuasi sage Sage ini hanya menggunakan setengah dari kekuatan mereka yang cukup untuk memusnahkan evil-evil demons jahat ini Sebaliknya, itu, itu, dewa, dewa, dan lu, lu, luo zeng, dewa-dewa Sebagai salah satu dari empat iblis besar, kekuatan iman yang diserapgar berkali-kali lebih banyak daripada iblis biasa Koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-koma-titik Tang Lun, yang telah berubah menjadi pria yang berapi-api, melayang di langit dan terengah-engah Tubuhnya benar-benar terbuat dari api Nyala api awalnya menyilaukan dan cerah, tetapi sekarang terlihat jauh lebih redup Namun, sosoknya yang kekar masih samar-samar memancarkan aura dominan yang pantang menyerah Situasi Muhaiji tidak jauh lebih baik Pada saat ini, rambutnya acak-acakan saat dia berdiri di udara Matanya memancarkan cahaya hijau tua, dan tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak terluka Namun, sebagai seorang sage, luka seperti itu bisa disembuhkan dalam sekejap Hanya saja dia tidak punya waktu untuk mengurusnya saat ini Sebagai perbandingan, situasi Dong Fang Chun Jun jauh lebih baik Dia masih terlihat tenang dengan senyum di wajahnya Salah satu tangannya ada di belakang, dan tangan lainnya berbentuk cakar elang Dia menghadapi setan jahat besar, Jialu, yang tidak jauh Aku tidak akan membunuhmu, kata Dong Fang Chun Jun dengan tenang Kita bisa duduk dan bicara Makhluk ganas di Forbidden Grounds awalnya abadi Namun, begitu Jialu mati sekali, kekuatannya akan menurun drastis Pada saat yang sama, posisinya di Evil Demon Clan juga akan terpengaruh Kemungkinan besar iblis jahat lainnya akan menggantikannya Tawaran Dong Fang Chun Jun sangat menggiurkan Karena tidak ada cara untuk melawan orang bijak ini, bukanlah ide yang buruk untuk duduk dan berbicara Lagipula, orang bijak datang untuk mengendalikan wilayah iblis abis, bukan untuk memusnahkan klan iblis jahat Tubuh besar Jialu ditutupi dengan bekas luka yang mengejutkan, terutama di kaki kirinya, di mana tulangnya terlihat Tidak dapat menopang tubuhnya, Jialu hanya bisa berlutut di tanah dengan satu lutut Namun, wajah Jialu tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan Saat mendengar permintaan Dong Fang Chun Jun, dia tertawa terbahak-bahak Hahaha, jika itu adalah beberapa zaman surgawi sebelumnya, itu mungkin saja terjadi Sekarang, tidak mungkin Mengapa? Dong Fang Chun Jun bertanya Jialu menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab pertanyaan Dong Fang Chun Jun Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan menusukkannya ke dadanya Ada kristal besar yang tersembunyi di hati Jialu Kristal-kristal ini terbentuk dari kekuatan keyakinan yang telah diserap iblis jahat siang dan malam Semakin kuat, semakin besar kristalnya Ledakan kristal ajaib Pada saat ini, Dong Fang Chun Jun mendengar suara kristal pecah Energi yang kuat dengan gila-gilaan berkumpul di tubuh Jialu Dong Fang Chun Jun sangat merasakan bahwa energi ini tidak stabil Mundur, buru-buru Petik 2 Dong Fang Chun Jun mendesak Suaranya mengandung sedikit urgensi yang jarang terlihat di Dong Fang Chun Jun Tang Lun dan Mu Hai Ji langsung menyadari parahnya situasi Pergi, mundur, ush Saat kedua orang bijak mundur Mereka menggunakan intisari klasik mereka untuk memberi tahu semua orang di dataran keputusasaan Meskipun Grand Clan Alliance telah memperoleh kemenangan yang luar biasa Masih ada banyak pertarungan kuasi Sage dan Paragon Ketika mereka menerima transmisi esensi klasik dari kedua Sage Sebuah getaran tiba-tiba datang dari ujung Lens of Despair Energi yang sangat menakutkan telah meledak dari tubuh Jialu Energi coklat yang meledak berubah menjadi semburan energi yang mengerikan Yang mengalir dari ujung dataran keputusasaan Dong Fang Chun Jun berdiri sendirian di depan energi yang kuat ini Dia membiarkan Tang Lun dan Mu Hai Ji pergi Tetapi dia tidak memilih untuk mundur Sebaliknya, dia tiba-tiba bertepuk tangan Satu hitam dan satu putih Energi Yin Dan yang menyebar dari tangannya Alam semesta hancur Wus Energi coklat itu dengan gila-gilaan menyerbu ke arah Dong Fang Chun Jun Tetapi diblokir oleh dinding tak terlihat setelah hanya beberapa ratus kaki Langkah Dong Fang Chun Jun menggerakkan semua orang Sebagian besar orang suci dan orang suci semu yang hadir adalah monster tua Yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Mereka sangat peka terhadap kekuatan energi Jialu Gelombang energi yang disebabkan oleh Ledakan kristal iblis terlalu menakutkan Belum lagi satu orang suci Bahkan sepuluh orang suci yang bekerja sama mungkin tidak dapat menghentikannya Dari segi kekuatan Para iblis besar ini memang jauh di atas orang suci Namun, Dong Fang Chun Jun mampu menghentikan gelombang energi ini secara paksa Orang suci lainnya sekali lagi mengemukakan pendapat mereka tentang kekuatan sejati Dong Fang Chun Jun Kaisar Han Xing telah kembali ke dataran keputusasaan bersama Han Chang Yan Ekspresinya sangat suram sepanjang perjalanan kembali Membiarkan Luo Zheng pergi bukanlah bahaya kecil yang tersembunyi Saat dia kembali ke dataran keputusasaan dan melihat Dong Fang Chun Jun menggunakan gerakan ini Ekspresinya menjadi lebih suram Namun, Dong Fang Chun Jun tidak dapat sepenuhnya memusnahkan gelombang energi ini Dia hanya memblokirnya selama 3 hingga 4 napas waktu Kemudian, bendungan tak terlihat ini mulai runtuh Namun, 3 hingga 4 napas waktu ini sudah cukup bagi yang lain untuk mundur ke tempat yang aman Hualala Gelombang energi yang diblokir oleh Dong Fang Chun Jun menyebar Energi coklat ini menelan segalanya di sepanjang jalan Bahkan aura kematian yang bertahan di dataran keputusasaan sepanjang hari dan ratapan samar yang terdengar telah menghilang Ekspresi Dong Fang Chun Jun masih tenang seperti biasa Seolah-olah membunuh setan besar ini sama sekali tidak sebanding dengan kegembiraannya Hualala Tang Lun berubah dari manusia api murni menjadi bentuk normalnya Dia tidak bisa menahan batuk dua kali Wajah awalnya kemerahan menjadi sangat pucat Kemudian, dia mengeluarkan pil merah cerah dari sumeru spesnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya Meskipun mereka mengandalkan Dong Fang Chun Jun untuk melawan Jia Lu Tang Lun dan Mu Hai Ji masih memainkan peran kunci Kekuatan Jia Lu jauh lebih kuat dari Sein Bahkan Dong Fang Chun Jun tidak bisa melawannya secara langsung Tang Lun dan Mu Hai Ji memainkan peran besar dalam memaksa Jia Lu ke dalam situasi putus asa Atas perintah Dong Fang Chun Jun, orang suci lainnya, orang suci kuasi, dan kesempurnaan agung semuanya berkumpul bersama Saat tim sedang beristirahat, Mu Hai Ji mengeluarkan token giok berwarna hijau muda Bagian tengah token giok benar-benar rusak Matanya berkilat dan dia berkata, Dong Fang Qiyu telah jatuh Mendengar kata-kata Dong Fang Chun Jun, ekspresi Tang Lun sedikit berubah Dia juga mengulurkan tangan dan ada token api di tangannya Token api ini berisi jejak kehidupan orang suci sekunder klan Tang dari keluarga Tang Pada saat ini, cahaya token api telah benar-benar menghilang, menandakan bahwa Tang Chou juga telah mati Mu Tian Su juga telah jatuh Ekspresi Mu Hai Ji sangat jelek Bagi keluarga aristokrat, orang suci sekunder ini juga merupakan kecakapan pertempuran yang sangat diperlukan Tiga orang suci semu lebih dari cukup untuk berurusan dengan satu Luo Zheng Kematian serentak ketiga kuasa santo memang membuat hati mereka tenggelam Kita akan membicarakan ini nanti Mari kita ke tingkat berikutnya dulu, kata Dong Fang Chun Jun dengan tenang Semuanya memiliki prioritas dan prioritasnya masing-masing Membunuh Luo Zheng itu penting, tetapi tujuan terbesar Dong Fang Chun Jun adalah mengendalikan alam iblis abis Mereka baru saja membunuh begitu banyak iblis jahat Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah memanfaatkan kemenangan dan mengejar mereka Masalah Luo Zheng bisa dikesampingkan untuk sementara Di bawah kepemimpinan Dong Fang Chun Jun, tim sekali lagi berangkat menuju kedalaman dataran keputusasaan Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2, Mu Suerong menatap wajah pucat dan lelah Mu Hai Ji dan bertanya dengan prihatin Saya baik-baik saja, Mu Hai Ji duduk bersila di udara Ada cahaya hijau samar yang mengalir di permukaan tubuhnya Aura awalnya yang lemah dengan cepat menguat Pertempuran di dataran keputusasaan jauh lebih mulus dari yang dibayangkan semua orang Iblis jahat ini biasa-biasa saja Yang dibunuh oleh Chun Jun Grensein adalah iblis jahat yang paling kuat Jika hanya itu yang mereka miliki, tampaknya hal-hal berikut akan mudah ditangani Beberapa dewa sejati sempurna menghela nafas lega Ketika mereka berada di tingkat ketiga abis di Menrealem Dewa sejati sempurna ini dan beberapa orang suci sekunder sangat putus asa Bagaimanapun, mereka baru saja melangkah ke abis di Menrealem Hanya beberapa iblis jahat kecil yang telah menyebabkan semua orang berada dalam kondisi yang mengerikan Bagaimana jika mereka bertemu dengan iblis jahat yang sebenarnya Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran akan jauh lebih mudah dari yang mereka bayangkan Apakah kalian tidak merasa ada yang tidak beres? Seorang suci kedua tiba-tiba bertanya Apa yang salah? Ada banyak iblis jahat di dataran keputusasaan? Santo sekunder itu menganalisis Jika kamu adalah pemimpin iblis jahat, apakah kamu akan melakukan ini? Setan jahat adalah ras elit Tidak banyak dari mereka dalam ras mereka Dalam pertempuran di dataran keputusasaan, mereka telah mengerahkan banyak kekuatan tempur Jika klan iblis jahat memilih untuk melawan aliansi kaya Kemungkinan besar mereka akan menggunakan semua kekuatan tempur mereka bersama-sama Tidak mungkin bagi mereka membiarkan Jialu bertarung sendirian Jika beberapa iblis jahat muncul di sini pada saat yang sama Situasinya tidak akan sesederhana yang dibayangkan Jika orang suci sekunder ini dapat memikirkan hal ini Dongfang Chunjun dan yang lainnya secara alami dapat memikirkannya juga Orang bijak memimpin di depan dan menganalisis dengan lembut pada saat bersamaan Itu hanya iblis jahat yang memimpin tim Perilaku ini terlalu aneh Klan iblis jahat tidak punya alasan untuk melakukan ini Mungkinkah ada konflik internal? Leng Yao menganalisis dengan cemberut Itu memang mungkin Kalau tidak, aku tidak bisa memikirkan mengapa klan iblis jahat memberikan hadiah sebesar itu Kata Tang Lun dengan anggukan Jika klan iblis jahat benar-benar ditelan oleh aliansi kaya Itu pasti akan menjadi hal yang baik untuk aliansi kaya Tanpa diduga, Dongfang Chunjun menggelengkan kepalanya Mustahil Iblis jahat ini awalnya mengumpulkan semua kekuatan negatif dari keyakinan Itu normal bagi mereka untuk bertarung di antara mereka sendiri Mengapa tidak mungkin? Mu Hai Ji bertanya Dongfang Chunjun menatap ke depan dan menyipitkan matanya Iblis jahat yang disebut Jialu Ini mati terlalu tenang Mereka abadi sejak awal Setelah mati, mereka akan merekonstruksi diri mereka sendiri Balas Tang Lun Kematian adalah hal yang langka dan umum bagi para monster di tanah terlarang Jialu tampaknya telah memperkirakan bahwa dia akan mati Menurut Leng Yao, Jialu tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk klan iblis jahat Ini hanya akan menempatkannya pada posisi yang lebih tidak menguntungkan Dia bisa saja bergabung bersama kami untuk menekan iblis jahat lainnya Kata Dongfang Chunjun dengan tenang Kakak Chunjun, apa yang kamu katakan masuk akal Kaisar Han Xing menyusul dari belakang dan menyelah Ketika orang bijak lainnya melihat Kaisar Han Xing Ekspresi mereka menjadi dingin Jangan bicarakan ini dulu Saudara Kaisar Han Xing secara pribadi pergi untuk menyelidiki Luo Zheng Aku ingin tahu apa hasilnya Dongfang Chunjun menatap Kaisar Han Xing dan bertanya Kaisar Han Xing tahu bahwa Dongfang Chunjun akan menanyakan hal ini Dia tersenyum Mengapa kamu mengatakan itu, orang suci agung? Saya tidak ada hubungannya dengan Luo Zheng Kenapa aku mengejarnya? Petik 2 Tentu saja aku tidak tahu Dongfang Chunjun menggelengkan kepalanya Nada suaranya dingin Dan dia tampak tidak senang Awalnya, membiarkan Kaisar Han Xing bergabung dengan aliansi keluarga aristokrat Untuk menaklukkan domain iblis abis sudah merupakan pengecualian Tapi di dataran keputusasaan Kaisar Han Xing lari setelah mengatakan itu Dongfang Chunjun secara alami tidak senang Kaisar Han Xing berkata dengan tenang Ini salah kedua putriku Mereka berteman dengan Luo Zheng di pulau terapung Sebagai ayah mereka, aku tidak bisa hanya duduk dan menonton Dongfang Chunjun dan yang lainnya tahu bahwa Han Chuyue dan Han Liu Su mengenal Luo Zheng Bagaimanapun, mereka semua hadir di area terlarang di lautan waktu Penjelasan Kaisar Han Xing masuk akal Apakah begitu? Aku ingin tahu kemana perginya kedua putrimu Apakah mereka melihat saya, Dongfang Qiyu, dan yang lainnya? Dongfang Chunjun melanjutkan Wajah Kaisar Han Xing menunjukkan jejak kesusahan Saya bergegas ke perairan hitam dan hanya melihat putra saya Han Changyan Luo Zheng dan kedua putri saya tidak terlihat Bahkan tiga kuasi santo tidak ada dimanapun terlihat Saya bertanya kepada Changyan apa yang terjadi Tetapi dia hanya mengatakan bahwa orang-orang itu semua telah terjun ke perairan hitam Kaisar Han Xing berbalik dan berteriak Changyan Anda dapat melaporkan semua yang Anda lihat ke Gritsage Jangan tinggalkan apapun Petik 2 Han Changyan sepertinya sudah siap Dia dengan cepat keluar dari kelompok paragon dan berdiri di samping Kaisar Han Xing Dia membungkuk ke Dongfang Chunjun dan dengan kasar memberitahunya apa yang terjadi di perairan hitam Kisah Han Changyan persis sama dengan kisah Kaisar Han Xing Dia baru saja mengarang cerita tentang orang suci kedua yang mengejar Luo Zheng ke perairan hitam Dia tidak tahu apakah mereka hidup atau mati Di sisi lain dataran keputusasaan, ada perairan hitam Dongfang Chunjun, di sisi lain, percaya padanya sedikit dan bergumam sambil merenung Karena tiga kuasa sein telah mati di Blackwater Domain, maka Luo Zheng, yang melarikan diri ke dalam, kemungkinan besar tidak akan memiliki akhir yang baik Huff, mari kita abaikan anak laki-laki itu untuk saat ini Keberuntungan anak laki-laki itu selalu menentang surga, tapi kali ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dari alam iblis abis Begitu kita menguasai alam iblis abis, dia menang tidak bisa bertahan Kata Mu Hai Ji dari samping, matanya dipenuhi kebencian Mu Hai Ji telah menyalahkan kematian Mu Tianshu pada Luo Zheng Kaisar Han Xing merasa lega karena Dongfang Chunjun tidak lagi mengejarnya Dalam pertempuran di dataran keputusasaan, aliansi klan kaya hanya menderita sedikit kerugian Selain Dongfang Qiyu, Mu Tianshu, dan Tang Chou, mereka hanya kehilangan dua dewa sejati sempurna Tentara iblis jahat tidak mengancam seperti iblis jahat kecil Setelah melintasi dataran keputusasaan, masih ada barisan pegunungan coklat tak berujung di kedua sisinya Di tengah beberapa gunung ada kawah melingkar yang memuntahkan serangkaian api Beberapa burung berbentuk aneh berjongkok di kedua sisi pegunungan, tanpa bergerak mengamati orang-orang yang terbang melewatinya Burung-burung ini lemah dan tidak menimbulkan banyak ancaman Namun, tatapan menyeramkan burung-burung aneh itu membuat mereka merasa tidak nyaman Pandangan burung-burung ini sangat menyebalkan Membakar, petik dua, Tang Lun kesal dan melambai pada burung aneh di kedua sisi pegunungan Huf-huf, dua bola api menyebar dari pegunungan Burung-burung aneh yang terperangkap dalam kobaran api langsung berubah menjadi bola api kecil Dengan sangat cepat, daging dan tulangnya semuanya terbakar sampai tidak ada setitik pun debu yang tersisa Anehnya, saat sekelompok besar burung aneh dibakar oleh Tang Lun, burung aneh di samping mereka tidak kabur Mereka terus menatap orang-orang dengan tatapan aneh, membiarkan api menyebar ke arah mereka dan menelan mereka seluruhnya Burung-burung ini benar-benar aneh, bahkan jika mereka tidak takut mati, mereka seharusnya tidak bergerak Mereka bahkan bukan makhluk hidup, kan? Mereka pasti masih hidup Lingkungan di abis di menerialem sudah sangat aneh Melihat pemandangan ini, orang-orang merasa semakin tidak nyaman Saat orang-orang merasa tidak nyaman, pemandangan yang bahkan lebih aneh terjadi Api Tang Lun hanya menyebar beberapa mil Sebagian besar burung aneh tidak terjebak dalam kobaran api Burung-burung aneh ini terbang satu persatu dan menyerbu ke arah orang-orang Apakah burung-burung ini mencari kematiannya sendiri? Seorang kuasi bijak mengerutkan alisnya Dia menggenggam dua jari bersama-sama dan dengan lembut menebas di udara Gumpalan cahaya pedang keluar dari ujung jarinya dan naik ke langit Dengan cepat membunuh burung-burung di udara Puff 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 Semua burung aneh yang terbang dari kanan dihancurkan oleh orang bijak ini Berubah menjadi hujan darah dan anggota tubuh yang jatuh ke tanah Burung-burung aneh yang terbang dari arah lain juga dibunuh dengan santai oleh mereka Perilaku burung aneh ini benar-benar mencari kematiannya sendiri Kata Tang Lun dengan cemberut Tang Lun suka menggunakan kekuatan absolut untuk menaklukkan segalanya Dia paling membenci hal-hal aneh ini Ketika dia tidak bisa melihat melalui mereka Dia akan sangat kesal Dong Fang cunjun mengangkat alisnya sedikit seolah memikirkan sesuatu Dia tiba-tiba berkata Burung-burung aneh ini memang mencari kematian mereka sendiri Sama seperti Jialu dan Iblis yang dipimpinnya Mereka juga mencari kematian mereka sendiri Ketika Muhaiji dan orang bijak lainnya mendengar ini Kesadaran muncul di benak mereka Kakak cunjun Karena kamu bilang begitu Iblis yang dipimpin oleh Jialu memang mencari kematiannya sendiri Memang Setan-setan itu jauh dari kekuatan yang kita bayangkan Tapi mengapa mereka ingin mencari kematian mereka sendiri Orang bijak hanya punya petunjuk Tapi sekali lagi mereka bingung Lagipula Mereka bukanlah iblis dari abis Dan tidak dapat memahami pikiran dari abis di menteritori ini Setelah semua burung aneh itu terbunuh Akhirnya hening untuk beberapa saat Namun Keheningan ini tidak berlangsung lebih dari setengah jam Kelompok itu baru saja melakukan perjalanan beberapa puluh mil Ketika barisan pegunungan di kedua sisi tiba-tiba mulai berguncang Gemuruh Potongan-potongan kecil api menyebar dari balik pegunungan Seperti awan api yang terus-menerus Dewa sejati yang sempurna dengan mata yang tajam adalah yang pertama mengenalinya Dia berkata dengan aneh Blazing war horse Jenis lain dari makhluk menakutkan tingkat rendah Apakah ini benar-benar tingkat ke-6 dari abis di menteritori Blazing war horse sangat umum di level pertama abis di menteritori Kehadiran dewa sejati yang sempurna telah membunuh banyak dari makhluk menakutkan ini Beberapa bahkan menjinakkan mereka Namun, kuda perang ini tidak bisa dibawa keluar dari abis di menteritori Kalau tidak, mereka akan terlihat di luksuri floating island Mereka juga di sini untuk mencari kematian mereka sendiri Ekspresi Tang Lun menjadi semakin aneh Tang Lun secara alami tidak tahu bahwa portal di pintu masuk tingkat ke-6 telah dipulihkan Sejumlah besar makhluk menakutkan keluar dari portal Pertempuran di dataran keputusasaan disaksikan oleh Patriar Kian Lon dan yang lainnya Patriar Kian Lon juga sangat terpesona dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Dong Fang Chun Jun Meskipun mereka semua adalah orang bijak Kekuatan tempur Patriar Kian Lon mungkin lebih rendah dari para paragon yang hadir Mengetahui keterbatasannya sendiri, dia hanya berharap orang-orang ini tidak akan menemukan masalah dengannya Lagi pula, dia juga datang bersama Luo Zheng Yang mengejutkan Patriar Kian Lon, hanya satu orang bijak dari aliansi besar yang maju untuk menginterogasi mereka Orang-orang ini buru-buru pergi, sepertinya tidak peduli dengan Patriar Kian Lon dan yang lainnya Grand Alliance pergi, tapi mereka berempat masih belum bisa pergi Menurut ikan aneh ini, gerbang teleportasi ini adalah lorong spasial menuju ke tingkat ke-5 Tidak ada jalan lain, saat mereka bingung, gerbang spasial ini tiba-tiba mulai bergetar Fluktuasi hukum tata ruang yang kuat dengan cepat menyebar melalui gerbang Dan lorong spasial yang dalam muncul di kusen pintu yang awalnya kosong Patriar Kian Lon dan yang lainnya sangat gembira saat melihat pemandangan ini Ikan aneh itu, khususnya, buru-buru bergegas menuju pintu ruang Namun, saat ikan aneh ini memasuki lorong spasial dan menghilang di depan Patriar Kian Lon dan yang lainnya Ia keluar lagi di napas berikutnya Apa yang salah? Mata Patriar Kian Lon melebar Sebelum ikan aneh itu berbicara, makhluk ganas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lorong spasial Patriar Kian Lon mengerutkan kening, mengambil ikan aneh itu, dan mundur ke sisi gerbang spasial bersama dewa sejati atas lainnya Makhluk ganas ini bermigrasi dari tingkat atas abis di Menrealem Patriar Kian Lon berkata dengan ekspresi muram Dia pernah ke abis di Menrealem sebelumnya, jadi tentu saja, dia bisa membedakan asal-usul beberapa makhluk ganas Untungnya, makhluk ganas ini sepertinya kesurupan Mereka tidak menyerang Patriar Kian Lon dan yang lainnya, tetapi langsung pergi ke dataran keputusasaan Tampaknya mengejar aliansi besar Apa yang sedang terjadi? Apakah para iblis berencana mengandalkan makhluk ganas ini untuk menghadapi para bijak? Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan angka Beberapa dewa sejati atas dibahas Salah satu dari mereka tiba-tiba mengungkapkan ekspresi gembira dan berkata Tidak peduli apa, makhluk ganas ini semuanya telah lari ke tingkat enam Bukankah tingkat atas kosong? Ya, sebentar lagi, kita akan lewat dan tidak akan ada bahaya Dewa sejati atas lainnya berkata Patriar Kian Lon mengangguk, tapi dia masih sangat penasaran dengan pemandangan di depannya Dia kemudian bertanya kepada ikan aneh itu, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Sejak awal, ikan aneh itu diam-diam tinggal di tempat yang sama Setelah pertanyaan Patriar Kian Lon, ikan aneh itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh Ekspresi kacau tiba-tiba muncul di mata ikan Itu benar-benar mengambil langkah maju dan bergabung dengan semburan makhluk ganas tanpa menoleh ke belakang Ekspresi Patriar Kian Lon sedikit membeku, dan dia langsung berpikir keras Ikan aneh ini sangat ingin sekali meninggalkan tempat ini Melihat situasinya, kemungkinan semua monster di abis Devil Domain dikendalikan oleh seseorang Koma, koma, bagaimana mungkin kuda perang berkobar dari kedua sisi pegunungan bisa menjadi ancaman Ini, 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 ini Adapun milik Fang yang ganas, nyala api di punggung mereka padam dalam sekejap mata Tubuh kuda-kuda itu langsung membeku di tempatnya Ratusan ribu kuda perang berkobar berlari kencang, tetapi semuanya membeku di lereng gunung Tapi di balik gonggongan, anjing setan hantu, yang ganas Di belakang, ada juga makhluk ganas Petik 2, sangat banyak Mungkinkah semua makhluk ganas di abis Demon Realm berkumpul di sini? Petik 2, itu mungkin Lihatlah Gosvian Skorpion, makhluk ganas dari tingkat kedua abis Demon Realm Itu benar-benar muncul juga Ketika Dewa Sejati Sempurna itu melihat pemandangan ini, mereka tercengang Untungnya, makhluk ganas ini terlalu mudah untuk dihadapi Jika mereka ingin berurusan dengan sekelompok orang dari aliansi besar ini Mengandalkan angka tidak akan memberi mereka keuntungan apapun Itu hanya akan menyebabkan pembantaian Tetapi pada titik ini, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa tujuan makhluk ganas ini hanya untuk mati Krek, gemuruh Sekitar 3 hingga 5 orang suci sekunder bergerak dan membunuh segala macam makhluk ganas yang mengalir dari segala arah Saat mereka membunuh, semua orang mempertahankan kecepatan konstan dan terus bergerak maju Koma, koma, di tingkat bawah abis di Menrealem, di altar besar itu Darah menyembur keluar dengan gila-gilaan seperti air mancur Tengkorak di sekitar altar memancarkan cahaya merah Gumpalan darah itu memadat terus-menerus dan berubah menjadi sosok yang sangat besar Itu adalah iblis jahat yang baru saja mati Altar ini bukan hanya tempat di mana setan jahat kecil bereinkarnasi Iblis jahat yang jatuh juga akan bereinkarnasi di sini Dong, setan jahat ini tidak mengatakan apa-apa dan melompat turun dari altar Saat dia meninggalkan altar, gumpalan darah lainnya memadat menjadi sosok Setan jahat yang telah mati di dataran keputusasaan mulai bangkit kembali di sini Ada iblis jahat yang kuat dan lemah di pasukan dataran keputusasaan Setan jahat biasa jauh lebih rendah dari komandan setan jahat Dan ada celah besar antara komandan setan jahat dan setan jahat besar Tapi setelah mereka mati sekali, kekuatan keyakinan yang terkumpul di tubuh mereka habis Dan mereka semua kembali ke keadaan semula Misalnya, para komandan iblis jahat yang tingginya 1 hingga 2 ribu kaki kini Telah kembali ke ketinggian lebih dari 30 kaki Setelah kehilangan kekuatan keyakinan Kekuatan mereka tidak berbeda dengan iblis jahat biasa Secara alami, kekuatan mereka sangat berkurang Dong 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 Satu persatu, evil demons bangkit dari altar dan perlahan berjalan turun Gumpalan darah terakhir terus berubah bentuk Dan sekali lagi, sosok iblis jahat setinggi 30 kaki muncul Semua iblis jahat melihat sosok itu, dan perasaan aneh melintas di wajah mereka Itu adalah iblis jahat besar, Jialu Semakin lama evil demon tinggal di abis demon realm, semakin kuat itu Alasan mengapa Jialu bisa menjadi great evil demon adalah karena hanya dia yang bisa menyerap kekuatan keyakinan orang lain Yang lain tidak bisa menyerapnya Setelah bertahun-tahun, Jialu dan 3 setan jahat besar lainnya menjadi semakin kuat Meninggalkan setan jahat biasa jauh di belakang, dan menjadi pemimpin mereka yang memang pantas Tapi hari ini, dia benar-benar mati Bisikan bisa terdengar di antara setan Jangan berisik, Jialu melihat sekeliling dan berkata dengan acuh-ta'acuh Kalian semua tunggu di sini Kekuatan Jialu saat ini tidak berbeda dengan iblis jahat biasa Tapi dia masih mempertahankan prestis selamanya di hati para iblis jahat Semua iblis jahat segera terdiam Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton Jangan lupa like, komen, and subscribe guys Karena subscribe itu gratis Bye